Apa tidak bangga Abdul Somad pagi ini? Anak tentara, hafal Quran, sekolah Biordania, ngomong dengan Ustaz Somad bahasa Arab. Untung saya masih ingat bahasa Arab. Alhamdulillah, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu kalau tentara menjawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa'ala alihi wa sahbihi, wa man da'ami da'awatihi, wa'stanna bi sunnatihi, ila yawmi liqai rabbihi, rabbihi surah li sadri, wa yasir li amri, wa hlul uqadatan min lisani, yefkahu qawli. Saya berceramah di tengah TNI tentara ini, rasanya sudah sering. Perasaannya ngeri-ngeri sedap. Dulu diundang oleh komandan Korem Wiramima, Riau, Bekambar. Dan biasanya mudah diingat, karena mereka buat sesuatu yang khas. Itu teringat terus, karena saya disuruh ceramah di atas mobil. Ini seumur-umur. Jadi ada sesuatu yang membuat kita teringat. Berganti, waktu itu Pak Nurendi. Berganti komandan yang baru, itu teringat juga. Karena unik juga yang dia buat. Tiba-tiba datang ke rumah saya seorang tentara, Pak Dewa namanya. Pulang, saya diberitahu, tadi ada tentara datang. Saya tanya, ngapain? Ngambil baju. Kenapa baju saya diambil? Ini ada apa-apanya ini. Rupanya beberapa hari setelah itu, dia kirim lima baju. Supaya Ustaz Somad ceramah, bajunya ganti-ganti. Teringat. Kemudian pula di beberapa tempat, ceramah hampir dibatalkan. Tidak boleh. Tapi akhirnya jadi. Setelah saya telusuri, kenapa jadi? Karena Bapak Dandim berani bertanggung jawab kalau ada hal-hal nanti yang bisa membuat Ustaz ceramahnya tidak jadi. Jadi saya di kesempatan ini, tak dapat disebut namanya satu persatu. Ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada TNI yang sudah memberikan kontribusi dalam bidang dakwah. Mereka tidak berceramah, tapi memberikan jalan. Kata Nabi Manjah Hazagaziyan. Siapa yang memberikan jalan untuk dakwah, maka dia sama seperti orang yang berdakwah. Dan siapa yang paling mulia nanti di hadapan Allah, belum tentu yang ceramah. Boleh jadi kameramen. Karena mereka yang mensud, kemudian mengupload, dan ditonton orang banyak. Oleh sebab itu siapa yang paling besar pahala jasanya di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita semua nanti melihat amal kita di hadapan Allah. Dan kita bersama di masjid ini, bersama di majlis duha ini, bersama di masjid maulid Nabi Muhammad SAW, bersama pula kita nanti di surga Jannatul Firdaus. Kalau nanti Bapak Ibu mencari-cari, kenapa Ustaz Abdul Somad tidak ketemu, tidak nampak di surga, cari di ruang Vivi IP. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat Vivi IP, mengingat saudara-saudara yang di atas. Mengapa saya diundang dalam acara peresmian masjid? Memang itu doa saya selalu. Dan saya sampaikan di beberapa ceramah, tolong jangan undang saya peletakan batu pertama masjid. Tapi undanglah saya pada acara peresmian, peletakan keramik terakhir. Alhamdulillah, doa itu dikabulkan Allah SWT. Dan yang mengundang saya, Direktur Keuangan. Bangga kita. Tidak mungkin acara apapun terjadi, kalau tidak ada izin dari keuangan. Semuanya bicara uang, materi, duit. Oleh sebab itu kebanggaan luar biasa. Dan ternyata Bapak Direktur Keuangan TNI, Bapak Brigjen TNI, temas ujungnya titel saya lupa. Beliau tidak melupakan pendahulu beliau disebutkan yang ke-17, ke-18, ke-19, ke-20. Ini yang sekarang terjadi krisis di tengah masyarakat kita. Melupakan orang masa lalu. Siapa yang melupakan sejarah, maka dia sudah kehilangan fondasi. Rapuh. Ini bangunan tegak berdiri karena ada fondasi. Abu Bakar Siddiq tidak mau naik ke atas mimbar di lantai tiga. Mimbar Nabi itu lantainya tiga. Satu, dua, tiga. Abu Bakar kalau khutbah di lantai dua saja, di tangga nomor dua. Ketika ditanya kenapa tidak mau? Karena yang tegak di tempat tiga ini, Nabi Muhammad SAW. Ketika Abu Bakar meninggal naik Umar, Umar tidak mau di lantai tangga nomor dua. Dia tegak di nomor satu. Di bawah. Ketika ditanya kenapa? Karena yang layak di sini hanya Abu Bakar, yang di sini adalah Nabi. Mereka dulu begitu. Orang sekarang enggak. Malah dia ganti itu tangga semua. Ganti yang balik. Tidak menghormati orang masa lalu. Apa itu pendahulu itu? Enggak buat apa-apa. Tapi hari ini saya sedang diajarkan, Wahai Abdul Sohman, hormati pendahulu, hormati orang masa lalu. Kalau bahasa Bung Karno-nya, jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Walaupun TNI jasnya hijau. Oleh sebab itu, maka kadang-kadang nasihat itu sesuatu yang diutarakan dengan lisan, lidah, kata-kata. Tapi ada perbuatan, action. Dalam pepatah Arab dikatakan, lisanul hal afsoh min lisanil makol. Action, perbuatan, jauh lebih berkesan daripada ucapan. Mari bangun masjid. Mari kita bangun masjid. Man bana masjidan. Siapa yang bangun masjid? Banallah mitlagu baitan fil jannah. Allah bangunkan untuknya satu tempat dalam surga. Balik-balik saya ceramah. Tapi andai ada yang bertanya, Ustaz udah bangun masjid? Belum. Tapi ada orang yang tidak pernah ngajak orang lain, tidak pernah ceramah, tapi real, nyata, hari ini. Yang bisa bangun dengan uangnya, bangun dengan uang. Tidak bisa bangun dengan uangnya, bangun dengan uang orang lain. Tapi dengan kekuasaan yang ada di tangan kita, mumpung tanda tangan masih berlaku. Mumpung ada segenggam kekuasaan di ujung jari titipan Allah, pakai menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu selalu ceramah. Saya ulang-ulang. Dan hari ini saya melihatnya real, nyata. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi seluruh orang-orang yang diberikan Allah amanah, jabatan, dan kekuasaan. Selama saya memimpin, harus ada satu masjid yang baru. Harus ada satu masjid renovasi. Kadang saya pergi ke salah satu kantor-kantor tempat ceramah, mugah, besar, hebat. Acara convention hall. Ketika nanya, Pak mohon izin, mau sholat ke masjid? Kecil. Karpet pun bau kepinding. Tapi di masjid, Direktur Keuangan, Masya Allah, megah, mewah, memandang ke atas, rasa-rasa dekat ke langit, doa terkabung. Ampunya. Indah. Kadang di beberapa masjid, saya hilang konsentrasi, kehilangan bahan. Kenapa? Semua ibu-ibu berkipas. Hari ini tak ada. Adam, ayam, asih. Masya Allah. Lihat. Itu tengaja di pintu asih itu, dipasang ada tirai, supaya menunjukkan dia hidup. Dia dipasang, hidup. Di beberapa masjid, ceramah juga, saya banyak asih, tapi gak hidup. Ini hidup. Karpetnya. Luar biasa. Kemarin saya ceramah di salah satu provinsi, karpet tebal. Tapi sebelum naik ke atas, jamaah bisik. DKM. Dewan Kemakmuran Masjid. Ustaz, bagus gak karpetnya? Bagus. Saya bilang, tolong nanti penggalangan dana. Masih hutang, Ustaz. Tapi masjid kita tidak. Masya Allah. Tabarakallah. Man bana masjid, dan siapa yang bangun masjid, banallah mitlahu baitan fil jannah. Orang Islam mustikaya. Karena syarat booking tempat di surga, bangun masjid. Jadi yang gak bangun masjid, Pak Ustaz? Yang gak punya jabatan, yang gak punya harta? Ya siap-siaplah, diemperan kaki lima. Jangan sedih. Karena pintu kebaikan, bukan cuma hanya bangun masjid. Ada pintu yang lain. Dibangunkan juga satu tempat di surga. Artinya apa? Yang bisa bangun masjid dengan materi, uang, kaya, kekuasaan, silakan. Yang gak bisa, makmurkan masjid dengan solat-solat sunat 12 rakaat. Dua rakaat sebelum subuh, dua rakaat setelah zuhur, empat rakaat sebelum zuhur, dua rakaat setelah maghrib, dua rakaat setelah isya. Dua belas rakaat. Dua rakaat sebelum subuh, empat rakaat sebelum zuhur, dua rakaat setelah zuhur, dua rakaat setelah maghrib, dua rakaat setelah isya. Solat sunat. simple, bokeh tempat bangun masjid sudah solat sunatnya juga lancar mantap, sudah lah gak bangun masjid solat sunat pun gak mau tinggal di mana Masya Allah, Tabarakallah ditunjukkan bahwa segenggam kekuasaan bisa dipakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala Ustaz Samad ajarkan kami, ceritakan kami tentang Nabi Muhammad supaya kami merasakan bagaimana dekatnya dengan Nabi bapak-bapak TNI tidak perlu saya ceritakan bagaimana kehidupan Nabi karena yang paling bisa merasakan rasanya gimana kira-kira perasaan Nabi saat itu adalah bapak-bapak tentara kenapa begitu? karena Nabi itu kehidupannya sebagai panglima perang panglima tentara Nabi jadi Nabi mendapat wahyu umur 40 berdakwah di kota Makkah 13 tahun 40 tambah 13 53 memimpin perang terbesar bernama perang Uhud di tahun kedua 40 tambah 13 53 tambah 2 55 Nabi di usia 55 tahun perang badar naik kuda dari Madinah ke badar lokasi perang 150 kilometer naik kuda tolong cari ustad umat Nabi Muhammad yang umur 55 tahun naik kuda 150 kilometer yang bisa melakukan itu hanya tentara yang bisa merasakan sport yang bisa merasakan naik kuda 1 jam naik kuda sama dengan 1000 kali push up jadi kalau 150 kilometer ditempuh Nabi usia 55 berarti 3000 kali push up siapa yang bisa melakukan itu saya gak bisa saya ceramahnya aja mungkin bisa ikut Nabi khutbahnya mungkin tapi untuk melakukan seperti yang dilakukan Nabi Muhammad s.a.w orang yang amat sangat sehat Nabi umur 55 tahun memimpin perang 150 kilometer naik kuda 3000 kali push up menurut ilmu kesehatan hari ini apa yang dilakukan umat Muhammad umur 55 tahun membawa map ngurus pensiun jadi yang paling bisa merasakan itu adalah rasa sehatnya rasa fit fisiknya rasa kekuatannya iyalah dia kan Nabi kami kan manusia biasa ayatnya sudah dibacakan tadi wama muhammadun illa rasul Muhammad bukan Tuhan Muhammad bukan malaikat dia hanya seorang rasul kadhalats min qablihir rasul rasul sebelum dia meninggal Adam Idris Nuh Hud Salih Ilyas Ilyas Zakaria Musa Ibrahim meninggal satu diangkat Isa akan diturunkan di akhir zaman untuk menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala tapi yang jelas bahwa sebagian Nabi itu meninggal mati dicabut Allah nyawanya dia manusia biasa Allah tidak kirim malaikat seandainya Allah kirim malaikat ke atas dunia ini orang akan berkata ya lah dia bisa buat gitu dia kan malaikat tapi kita semua bisa berkata dia manusia saya manusia dia sehat saya sehat mohon maaf Ustaz Somad tadi saya terlambat menyambut selamat datang karena olahraga dulu begitu kata Bapak Direktur tadi dan disini ada olahraga memanah ada pula olahraga berkuda memanah berkuda persis seperti yang dipesankan cuman yang saya heran kenapa yang disebutkan cuman memanah dan berkuda berenangnya mana ternyata tentara tidak perlu disebut berenang karena kalau tidak lulus berenang tak mungkin lulus jadi tentara memanah tepat sasaran untuk apa lagi memanah kan sekarang sudah ada senjata bagaimana nanti seandainya ada suatu zaman lalu lewat meteor besar di atas muka bumi lalu semua busi-busi tertarik habis dia sedot seperti busi berani yang lewat di atas bumi maka semua busi tertarik apa lagi yang bisa kita pakai kecuali memanah sehebat-hebatnya penembak sniper tak ada lagi peluru tidak ada lagi senjata yang ada hanya panah maka memanah hari ini adalah senjata masa depan haruku belkail berenang menunggang kuda Ustaz Somad cuma ceramah saja memang Ustaz pernah naik kuda itu yang video dan gambarnya viral saya naik kuda tapi yang megang empat orang Ustaz-Ustaz naik ke atas main foto turun lagi memanah juga hebat juga Ustaz Somad kemarin kami lihat video Ustaz memanah tepat sasaran berapa anak panah tepat terus yang di upload yang tepat yang melesat tidak di upload memangkitkan motivasi anak-anak muda kita pemuda-pemuda kita yang masa darah bergejola hawa nafsu luar biasa kemana disalurkan ini kepada tiga berenang memanah Ustaz kalau kami banyak berenang ini apakah hawa nafsu kami ini akan turun saya bilang kalau kamu berenang sampai ke tengah sungai ke tengah laut bukan cuma nafsunya hilang kamu hilang segalian artinya apa Islam tidak membunuh hawa nafsu tapi hawa nafsu disalurkan dalam bentuk olahraga jadi jangan bayangkan Nabi Muhammad itu hanya duduk bersikir baca Quran lalu ketika datang orang cerita mati bukan begitu Nabi itu Nabi itu panglima perang strateginya luar biasa saat perang badar Nabi pagi-pagi sudah datang ke lokasi perang akhirnya lokasi perang dikuasai Nabi dan musuh ketinggalan kenapa Nabi awal Nabi awal datang menyusun pasukannya di tempat matahari terbit karena Nabi pasti duluan karena sebelum azan subuh dia sudah tahajud badannya sehat habis tahajud witir habis itu salat subuh langsung dia susun barisan datang pasukan musuh sudah kehabisan tempat sudah diboking duluan Nabi susun barisan di matahari terbit satu kosong sudah kena kenapa karena kalau disusun pasukan di matahari terbit maka mata musuh silau mata yang silau tidak nampak dimana anak panah dimana tombak dimana pedang satu sudah kalah lalu kemudian dari mana Nabi tahu jumlah pasukan tempat mereka berkemah datang seorang sahabat ya Rasulullah ya apakah ada wahyu turun dimana kita berkemah malam ini tidak ada wahyu datang sahabat kasih pendapat saya ada pendapat ya Rasulullah apa pendapatmu kita akan berkemah di lokasi ini tempat uasa tempat air di gurun karena dengan menguasai uasa musuh akan kehabisan air minum karena mereka datang 500 kilometer dari kota wakak madinah dan sampai di badar 2 kosong musuh kalah sebelum perang apakah Nabi ketika itu datang anak buah sahabat ya Rasulullah ini saya ada ide ide kamu jangan pakai saya cukup dari Jibril aja Nabi sebagai pimpinan mendengar saran dari bawahan padahal dia menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala wahyu yang ketiga Nabi s.a.w. tahu berapa jumlah musuh hebatnya strategi intelijen Nabi bagaimana caranya ketika Nabi melihat ada seorang pasukan dari kapir Qurais mengendap-endap kata Nabi tangkap dia tapi ditangkap bukan untuk disiksa kebetulan yang mereka tangkap ini adalah tukang masak yang mengambil air ditangkap ditanya oleh Nabi berapa jumlah pasukan kalian kata tukang masak mana saya tahu saya kan cuma masak masak pasukan itu kan yang tahu pimpinan Nabi tanya kamu kalau masak pagi siang berapa ekor kambing berapa ekor onta dia sebutkan makanya sekian seekor onta masaknya hari ini sekian kambing dari jumlah makanan Nabi bisa tahu kalau begini makanannya berarti pasukan kalian sekitar sekian dan kita akan susun Nabi perang penuh dengan strategi jadi jangan bayangkan Nabi dengan sahabat itu perang Bismillahirrahmanirrahim Al-Haqqu Bila Nizam Yaglibuhul Batil Bin Nizam kebenaran yang tidak dimanage dengan manajerial yang baik akan dikalahkan oleh kebatilan tapi diatur dengan manajerial yang baik Nabi strategi cari tempat dia menang strategi awal susunan barisan dia menang strategi berapa jumlah pasukan musuh dia menang setelah siap strateginya baru dia berdoa di tengah malam saat dia berdoa itu dari Isya sampai subuh datang Abu Bakar tengah malam mendekati Nabi Hasbuka ya Rasulullah Wahai Nabi Muhammad cukuplah berdoa itu berhenti doamu pasti dikabulkan Allah tetap dia berdoa sampai subuh lengkap persiapan mental spiritual kecerdasan intelijensia otak dengan kelembutan hati berdoa hari ini orang hanya berdoa tanpa berusaha berusaha tanpa berdoa sombong berdoa saja tanpa usaha pesong pesong bahasa Melayu gila kesiapan inilah yang agaknya dimatangkan Alhamdulillah hadir juga bersama kita Bapak Direktur Bintal hadir bersama kita bimbingan mental spiritual ini harus terus dijaga Ustaz Abu Soman di keuangan ini harus terus mentalnya dijaga kenapa begitu Pak tantangannya luar biasa tantangan apa duit kalau diawasi kamera CCTV ada masanya kabelnya dimakan tikus kalau diawasi CCTV ada kalanya pemadaman bergilir kalau diawasi atasan atasan akan keluar kota maka ditanamkan mental dia siapa yang mengawasi dia dia yang tidak mengantuk dia yang tidak tidur itu yang mengawasinya kemarin saya ceramah di medan pagi-pagi selesai ceramah di masjid makan Ustaz Abu Soman kenalkan saya Fulan dari Kodam Satu Bukit Barisan Masya Allah ya Pak makan Allahum bariklana fima razaqtana al-kina'azaban Bapak gak makan Bapak gak makan kenapa gak makan puasa sunat astagfirullah yang ngajak puasa saya yang gak puasa saya untungnya saya ada alasan Ustaz gak puasa musafir dari Riau ke Medan 600 km musafir sholat ada jamaah kosor untung ada musafir marilah puasa marilah puasa jadi kalau ada diantara bapak-bapak puasa sunat itu bukan untuk ngecilin perut kalaupun perutnya kecil karena puasa sunat bonus tapi yang utama dari puasa itu adalah merasakan pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala mungkin di direktorat yang lain puasanya dikit tapi untuk di keuangan ini mesti banyak puasa kenapa karena pengawasan Allah harus ditanamkan masuk ke dalam wc toilet kamar mandi kunci pintu kanan kiri atas bawah gak ada yang melihat andai diambil air seteguk diminum gak akan ada yang tahu jangankan seteguk kepala kita masukkan ke dalam sebelum keluar dari kamar mandi keringkan bibir miringkan kepala agak-agak lemas siapa yang tahu panas hari ini iya tapi Allah kalau mau bukakan tau penyah sampai masanya dibukakan Allah segala rahasia apa pelajaran dibalik puasa sunat puasa sunat itu kalau bukan menanamkan kehadiran Allah keberadaan Allah pengawasan malaikat untuk apa pengajian pengajian itu kalau dengan pengajian datang rasa takut pada Allah kalau dengan pengajian makin ngeri menghadapi mati kalau dengan pengajian takut makan haram lanjutkan pengajian tapi kalau dengan ngaji cuman hafal dalil mendebat orang nyalahkan orang ganti pengajian yang baru ganti dengan pengajian yang membangkitkan semangat rasa takut kepada Allah angkat takbiratul ikhram pandang hanya tempat sujud saja Allahu akbar namanya takbiratul ikhram ikhram diambil dari kata haram yang sebelumnya halal menjadi haram kepala-kepala kita yang gatal kepala kita yang menggaruknya kita tapi ketika kita garuk lebih dari tiga kali haram batal pada saat itu orang hanya melihat tempat sujud siapapun dia di saat itu sholat kita sedang disadarkan bahwa kita sedang berada di depan dia pencipta langit dan bumi kita serahkan semuanya kepada dia solat bukan gerakan solat bukan hanya ritual solat bukan bim salah bim abrakadabra bacaan yang dihafal sampai kita pun tak ingat tahap yang kita baca satu kembusan nafas tuntas iptitah fatihah ayat maka sekarang kalau ada orang solatnya lama malah diajak itu sianu kok lama ya maklum mu'alab bermasuk Islam entai kok cepat dah lama dah hafal padahal solat adalah perenungan selain dari Allah kecil Allahu Akbar jabatan ini kecil tak ada apa-apa kekuasaan ini kecil tak ada apa-apa yang besar hanya engkau ya Allah kalau sudah mampu mengecilkan yang lain membesarkan yang Allah maka kalau dia hilang tidak akan terasa karena semuanya kecil banyak ibu-ibu yang sudah mampu membesarkan Allah sampai yang lain itu terasa kecil meninggal suaminya seluar ibu gak nangis kecil semuanya kecil ini hanya amanah Pak Ustaz ini hanya titipan Pak Ustaz kebetulan tercetus keluar dari mulut amanah masjid ini ini bernama masjid amanah lawan dari amanah khianah amanah khianah orang yang memegang amanah al-amin orang yang mengkhianati amanah al-kha'in ini namanya luar biasa berat ini keluar dari amanah khianah tidak bisa dibagi dua saya Pak Ustaz kaki kanan saya memang amanah tapi khianah sekali-sekali oh gak bisa sifat orang munafik tiga itu mengapa masjid ini diberi nama amanah maka sehari berapa kali masuk kemari subuh mungkin tidak subuh mungkin di masjid al-ikhlas dekat rumah mungkin di masjid at-taqwa dekat rumah tapi zuhur asak tapi jangan gara-gara saya ucapkan ini lalu nanti takut sholat disini kamu sholat dimana tadi masjid di luar ajalah kenapa gak di amanah ngeri disitu atau Ustaz Somad Masya Allah hati terus dikonekkan jiwa terus didekatkan kalau sampai jauh dia akan kering bahwa kita semuanya lahir membawa iman ya iman ini sudah kita bawa sebelum masuk ke rahim ibu kita kamu diciptakan dalam perut ibumu 40 hari dalam bentuk maaf sperma sumayakunu alaqatan berubah 40 hari dalam bentuk darah sumayakunu alaqatan berubah 40 hari dalam bentuk daging 40 hari air 40 hari darah 40 hari daging 120 hari datang malaikat membawa ruh yang sudah ready belum ada kulit belum ada kuku belum ada bulu belum ada darah belum ada daging belum dibawa malaikat kita sudah bersama berkumpul di alam ruh dan Allah bertanya ketika itu alastu birabbikum bukankah aku Tuhan kamu kita semua menjawab bala syahidna engkau Tuhan kamu cuman ketika sampai ke dunia dia lupa karena lupa itulah maka dia disebut manusia karena manusia diambil dari kata nasia lupa apa yang disampaikan Ustaz Somad tadi aku lupa kenapa kau lupa karena manusia kalau ingat terus namanya bukan manusia apa namanya panasonic ini yang merekam ini gak akan lupa ingat terus jangankan bapak ibu yang dengar ceramah saya yang ceramah aja lupa apa yang saya sampaikan tapi saya diingatkan yang mengingatkan saya siapa jamaah Ustaz kan ngomong gini dulu masa iya saya ngomong gitu ini mp3 nya ini mp4 nya kamu dapat dari mana saya download pak Ustaz dimana kamu download itu channel Ustaz Abul Somad official subscribe like and share jadi masya Allah internet ini luar biasa tadi bicara dengan bapak direktur bintal luar biasa merusak kepala anak-anak kita hancur kepala ini Ustaz Abul Somad perhatikan ini gambar otak yang habis ditabrak truk pecah berderai yang ngundang saya ini psikolog ibu-ibu Ustaz sebelum Ustaz ceramah coba lihat gambar ini hancur berderai kepalanya yang ini Pak Ustaz kepalanya utuh sehat tapi isinya hancur sama seperti ini kok bisa begitu karena website karena internet tapi saya tidak bisa salahkan juga semua internet karena orang kenal saya dari internet mencacimaki saya juga di internet oleh sebab itu maka pisau internet bermata dua satu ke atas satu ke bawah dipotongkan ke ayam bagus dipotongkan ke bebek oke dipotongkan ke sapi bisa jadi hewan kurban tapi kalau ke atas memotong leher dan urat nadi dia bisa mati siapa yang bisa mengontrol sekarang kalau bukan iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka saya bangga Ustaz Abu Somad ini imam kita ini khotib kita pakai baju tentara kami yang sipil yang tidak punya seragam ini terus terang amat sangat bangga melihat Bapak Ibu menjadi khotib melihat Bapak Ibu jadi imam melihat Bapak Ibu menjadi orang yang sholat berjamaah dulu susah kalau mau menasihati orang mari sholat mari puasa mari berjamaah sekarang saya tinggal simple saya ngasih tahu eh anak-anak SMA eh anak-anak pesantren lihat itu Bapak tentara sholat di masjid Bapak polisi pengajian ibu-ibu pun mudah sekarang nasihati anak-anaknya lihat itu Pak polisi sholat di masjid Pak tentara sholat di masjid angkatan udara sholat di masjid pistol mereka besi Bapakmu gak punya pistol gak sholat mudah memberikan motivasi mudah memberikan semangat oleh sebab itu kebersamaan kita ini apapun seragam yang kita pakai itu hanyalah casing saja apapun jabatan kita itu hanyalah jalan saja yang kita cari adalah keridoan Allah kalau berhasil kita melewati ujian-ujian seragam ujian kekuasaan ujian jabatan ujian dunia ujian popularitas ini sampai kepada puncaknya maka insyaallah mati kita husnul khutbah tapi kalau gagal kita dengan ujian ini Bapak ujiannya beda saya ujiannya beda ujian Ustaz Samad sekarang popularitas kemana-mana mesti pakai masker kalau enggak semua minta foto saya kalau naik pesawat pilotnya minta foto saya enggak terlalu risau pramugarinya minta foto ini yang saya payah enggak susah pede sekali dia ngomong tapi saya yakin dan percaya dengan istiqomah melaksanakan ibadah ini dengan senantiasa menempelkan kening ini ke lantai kita sadar bahwa kita dari tanah dan akan kembali kepada tanah yang di badan ini pun dari tanah dilihat warnanya warna tanah dan akan mati dimakan cacing tanah saat diangkat tangan sadar tanah diusapkan ke wajah bau tanah dan kau akan mati dimakan cacing tanah yang diciptakan dari api tolong angkat tangan berarti saya tan dia sendiri ngaku saya lebih mulia dari dia saya lebih tinggi saya lebih hewan saya lebih agung kalau ada nanti orang berkata begitu bisikkan saja kau saudara setan oh jangan jangan ngomong gitu Pak Ustaz terlalu kasar lembutkan sedikit saudara setan dengan sholat kita sedang disadarkan siapapun kita kita tempelkan tujuh anggota badan kita ke lantai dari atas sampai ke bawah ujung kaki dua ujung tangan dua ujung lutut dua satu kening menempel ke lantai mentang-mentang orang hewat kekuasaan tinggi tak mau menempelkan ke lantai Allahu Akbar tempel ke tiang gak salah sholat kecuali sakit duduk di kursi kalau makhluk di bumi tidak lagi mau mendengar kata-katamu siapapun tak lagi memperdulikanmu berbisiklah ke tanah makhluk-makhluk langit akan mengaminkan doa-doa bangun di tengah malam mengadu kepada Allah ngadunya pada Allah sekarang banyak orang ngadu ke Facebook semua diadukan di wall Facebook Twitter makin dibaca komennya makin stres depresi bersunyi-sunyi di tengah malam kalau sudah Allah berikan pertolongan intan surullah kalau kau tolong agama Allah Allah yang akan menolongkan lari ke atas bukit sofa tidak ada air lari ke atas bukit marwah tidak ada air dimana air itu datang air datang bukan dari tumit hajar yang mencari air tapi air dari tumit Ismail yang belum pandai berjalan hanya bergeser saja kakinya di atas pasir memancar air zam-zami air berkumpullah berkumpullah cerita ini 3000 tahun yang lain karena Nabi Ibrahim pindah dari Babylonia ke Palestina 1800 sebelum masa itu sekarang sudah 2000 lebih 3000 tahun yang lalu 1800 tambah 2000 3819 tahun yang lalu cerita tentang air memancar saya kira ini hanya ada dalam buku-buku dalam Al-Quran dalam alis Nabi dalam sejarah ternyata hari ini tentang cerita air memancar saya dengar lagi pagi ini yang cerita siapa? Bapak Direktur Keuangan Ustaz Somad saya gali tanah untuk ngambil jeruk keluar air itulah air mineral yang saya minum pagi tadi kenapa Allah berikan air ini? andai tadi mereknya tidak dirubah saya tak bisa bedakan ini air dari mana sama seperti yang selama ini saya minum dari mana air ini datang? dari Allah untuk apa? ternyata persiapan pembiayaan pondok tahfiz Al-Quran yang sudah dibina dari sekarang datang rasa malu saya dalam hati saya selama ini cuma ceramah saja siapa yang membantu pondok tahfiz Al-Quran siapa yang membuka pendidikan Al-Quran siapa yang menolong anak yatim untuk sekolah bantu Al-Quran itu yang akan menolong di hadapan Allah makanan yang kau makan akan busuk pakaian yang kau pakai akan lapuk yang kau sedekahkan itu yang akan menolong di hadapan Allah andai ada yang bertanya berapa anak tahfiz Al-Quran yang ustaz tolong jangan tanya-tanya ternyata bapak sudah buat duluan ini pondok tahfiznya pembiayaannya dari mana Allah yang memberikan makin kuat keyakinan saya lama-lama saya bingung saya datang kemarin ini ceramah atau belajar ternyata ada ilmu yang ditulis di atas kertas tapi ada ilmu yang datang dari Allah langsung real nyata intan surullah kalau kau tolong agama Allah yang surkum Allah akan menolong kamu ayat itu dari kecil saya sudah hafal ayat itu saya pelajari di Al-Azhar Musir tapi kalau ditanya mana buktinya nyata itu Allah menolong Nabi Muhammad apa kata itu kan Nabi mana real yang nyata sekarang hari ini saya mendengarkan ceritanya kisahnya hari ini saya nampak real dengan nyata kalau kau tolong anak yatim kau tolong pondok tahfiz Quran kau tolong orang menghapal Quran Allah akan menolong engkau sumber air mineral yang lulus lembaga badan pengawasan obat dan makanan menyatakan air ini layak siapa yang memberikan inna ma'amruhu idha'arada syai'an ayakulalah hukun payakun ternyata tolonglah agama Allah ini jangan pernah takut dan jangan pernah cemas kadang-kadang kalau terlalu banyak orang menakut-nakuti kita kita jadi takut juga kita sudah berani tapi karena ditakut-takuti orang kita pun jadi takut juga ini ustaz cerita tentang siapa? tentang saya saking banyaknya yang membuli kita kita jadi cemas juga lama-lama tapi rupanya semakin banyak cerita kita dengar tentang turunnya pertolongan Allah ala inna nasurallahi qarib yakinlah pertolongan Allah itu dekat jangan pernah takut dengan akhir masa pensiun nanti saya akan makan apa nanti saya berapa banyak orang berpikir nanti pensiun makan apa malaikal ma'amruhu datang malah sebelum pensiun malaikal ma'amruhu tidak pernah datang melihat aktif kelahiran berapa banyak orang sehat mati mendadak yang diponis mati enggak mati-mati saya berapa kali ketemu ceramah dalam pengurus masjid ustaz somat nanti habis ceramah kita makan ya oke bedanya kalau di masjid lain setelah ceramah baru makan di kantor keuangan TNI sebelum ceramah udah makan duluan ketika selesai makan kata pak ketua dewan kemakmuran masjid ustaz somat saya ini sudah diponis kata dokter kena jantung koroner harus dibelah urat kaki naik ke atas terus saya takut pak ustaz melihat ayam potong dibelah jadi saya enggak di operasi katanya berapa lagi umur bapak dua bulan pak ustaz terus udah dua tahun enggak mati-mati bukan saya ngatakan bapak ibu enggak usah cek saya tetap medical check up tetap ke rumah sakit tetap tanya dokter termasuk kurusnya saya ini pun saya sudah konsultasikan ke dokter apakah saya ini sakit pak dokter kata dokter di batam ustaz somat ustaz kalau mau lebih berwibawa tambah beratnya dikit gimana pak dokter minum susu kental manis tiga kali sehari pagi segelas siang segelas malam segelas sebulan akan naik oke pak sebulan saya minum timbang tetap saya tanya pak dokter sudah saya minum kok enggak nambah kata dia ustaz terima aja bati sudah takdir Allah yang penting saya sehat ini saya ceritakan supaya bapak ibu tidak terlalu memaksakan diet ingin seperti saya bapak gemuk yang penting sehat ibu bapak yang penting sehat beribadah apapun judulnya hidup ini adalah ibadah karena tujuan Allah menciptakan kita wa maqalaqtul jinnah wal insa illa lihat budun ibadah cuman kekeliruan kita memahami ibadah terlalu sempit sholat zakat kuasa haji baca quran cuman itu ibadah padahal di kantor dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore adalah ibadah kalau dipahami ini ngurus keuangan negara TNI ini adalah ibadah ringan dan kita tidak akan mungkin curang sebagaimana kita jujur dalam sholat sebagaimana kita jujur saat di masjidil aram begitulah kita kita jujur di kantor kita karena pekerjaan kita adalah ibadah tapi jangan dibalik nanti pas azan suhur Allahu akbar Allahu akbar tetap buat laporan loh entah tidak ke masjid amanah ibadah ini harus diluruskan juga ada ibadah mahda yang pure original memang ibadah ada rukunnya ada syaratnya ada wajibnya ada sunatnya memang ibadah sholat puasa itu ibadah tapi ada aktivitas sehari-hari bernilai ibadah ustaz Allah itu tidak adil loh pak ustaz loh kamu bilang Allah tidak adil bisa kapir bisa murtad masa laki-laki enak bisa puasa sunat laki-laki bisa zikir laki-laki bisa baca Quran kami pak ustaz sembilan bulan sepuluh hari tidak bisa ibadah ibu hamil itu pun ibadah hamil itu ibadah karena akan melahirkan anak-anak yang yang salih sejak itu Alhamdulillah ibu-ibu sudah punya jawaban kalau ada atasannya nanya kamu ini sebentar-bentar cuti hamil apa ini ibadah malah anak itu adalah ibadah yang tidak akan putus kalau ada diantara bapak yang rajin sholat dua meninggal dunia putus yang rajin baca Quran meninggal dunia putus tapi ada ibadah yang tidak putus waladun salihun anak yang salih apa tidak bangga Abdul Somad pagi ini anak tentara hafal Quran sekolah diordania ngomong dengan Ustaz Somad bahasa Arab untung saya masih ingat bahasa Arab saya sudah pulang dari Arab 2006 4 tahun di Mesir 2 tahun di Maroko S3 di Sudan saya cerita ini untuk ngasih tahu bahwa saya bukan Ustaz Kaleng-Kaleng itu karena kalau ada orang cerita itu kita terlalu fokus pada kata-katanya sebetulnya dibalik cerita itu yang penting bukan kata-katanya itu perhatikan baik-baik saudara yang dimuliakan Allah SWT tapi kadang perempuan yang diingatnya bukan substansi maknanya tapi katanya itu yang dia ingat makanya banyak perempuan terbuai oleh kata laki-laki karena banyak laki-laki yang pandai menjual kata tapi kita harus pilih kata yang tepat karena perempuan selalu mengingat kata yang tepat makanya Nabi tidak pernah panggil nama Aisyah Nabi tidak pernah panggil hei Aisyah tapi dia gunakan kata yang lembut Yah Humairah wahai engkau yang kulitnya putih kemerahan karena perempuan akan mengingat kata pujian itu Yah Humairah tentara yang tegas tapi ketika bertemu dengan ibu-ibu Persid Kartika Chandra Kirana maka kalimat dia tidak kalimat perang tidak mungkin dia pakai siap tidak tapi dia pakai kata-kata yang lembut Nabi Muhammad panglima perang Nabi Muhammad tentara tapi kepada perempuan apa kata dia kepada Aisyah Yah Humairah wahai engkau yang kulitnya putih kemerahan Ustaz Somad boleh saya panggil istri saya Yah Humairah boleh tapi dia tidak putih tidak apa-apa menyenangkan hatinya apa salah Yah Humairah jangan terlalu jujur ini pulang ke rumah memanggil ya hajar ternyata di balik seragam yang tegas itu di balik tubuh yang berotot itu ada kata-kata yang lembut yang memukau yang luar biasa karena di balik laki-laki yang sukses ada perempuan yang luar biasa dan mereka hadir bersama kita pada hari ini mudah-mudahan kebersamaan di dunia ini menjadi kebersamaan peran perempuan yang membesarkan tiga orang anak perempuan kenapa Ustaz sudah dua kali melihat jam tentara ini disiplin saya sudah dikasih tahu Ustaz akan sampai jam sekian sarapannya sampai jam sekian foto-foto sampai menit sekian peresmian jam sekian ceramah jam sekian dan saya memang dari dulu disiplin di mana-mana ceramah 60 menit sesuai yang tertutup di botol 600 ml pernah lebih tidak pernah kurang tadi saya mulai jam 8.15 akan berakhir jam 9.15 tapi ternyata ceramah di depan Bapak Ibu hari ini waktu terasa begitu cepat berlalu sudah jam 9.05 10 menit lagi berasih padahal rasanya saya baru 5 menit saja di atas kata-kata maaf Ustaz yang merasa cepat aku sudah lama kali Bapak-bapak yang bagian ceramah yang bagian kultum yang bagian kata sambutan itu pasti punya selalu ada rasa di hatinya kadang ada tempat itu kita ceramah terasa lama segera kadang-kadang dilihat jam itu seperti tak bergerak tapi ada pula saatnya kita ngomong lancar cair itu saya pribadi itu tergantung jamaah yang mendengar kalau hati dia terbuka itu kita lancar tapi kalau hati dia tertutup apalagi mata dia tertutup itu susah saya terus terang Bapak Ibu ceramah ini dari pulang Maroko 2008 sekarang 2019 11 tahun sudah masuk kantor keluar kantor kantor dinas kantor badan kantor polisi kantor tentara dari mulai Polres Polsek Polda jumpa Pak Kapolri jumpa dari mulai kan mulai dandim dan rem sampai jumpa semua macam-macam sudah saya rasakan ada kadang atasan itu duduk saya dinaikkan kakinya pas ke wajah saya ingat saya saya yang berkesan-berkesan itu ingat saya sampai mati saya gak mau datang lagi ustaz dendam dendam gak ingat aja pernah pernah juga saya pas ceramah saya sedang ceramah mereka kikikan di belakang Lalu saya tutup aja Demikianlah tau saya ini Saya pun pulang Mereka banyak sampai ke parkir Kenapa Ustaz ada apa Saya bilang Jangan gantungkan permata di leher babi Karena babi tidak bisa membedakan Mana pasir, mana permata Mana rambut, mana ijuk, mana rumput Mana ilalang, mana padi Kita tak bisa bedakan Tapi hari ini Di depan bapak-bapak yang berseragam General-general, bintang satu Luar biasa, itu aja yang saya tahu bintang Yang lain saya tahu Saya merasa dihormati Dimuliakan, ceramah saya didengar Pernah juga saya ceramah Di salah satu kantor Aduh, raweng, hebat Begitu selesai ceramah Semuanya merebut absen, rupanya di absen Atasnya Ketakutan, tapi hari ini Saya merasakan ada ketulusan Mudah-mudahan amal kita ini Karena Allah Dari bunyi aminnya Bisa saya tangkap Memang bercerita Jadi Bahwa masjid ini Sudah diresmikan Sudah dibuka Sudah dilaksanakan Solat berjamaah Nikmat terbesar Selesaikah Belum Ada yang paling penting Istiqamah Tapi ketika saya ceramah tentang istiqamah Marilah kita istiqamah Selesai ceramah Datang panitia Ustaz terlalu banyak nyebut istiqamah Istiqamah sudah punya suami Istiqamah yang kita maksudkan adalah Angin datang Ombak memecah Angin puting beliung Tapi kita tetap melaksanakan Solat berjamaah Karena ini yang bisa menolong kita Yang lain tak bisa menolong Saat malaikal maut Mencabut nyawa Yang bisa meringankan Itu hanyalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Yang belum membuat Apa yang sudah dibuat Ini menjadi inspirasi Mesti ada dalam hati berniat Kalau aku punya jabatan itu nanti Kalau aku punya harta itu nanti Kalau aku punya tanda tangan itu nanti Aku akan buat seperti ini Jangan diucapkan Takut tergigit lidah Camkan dalam hati Kalau nanti aku bisa begini Aku akan sekolahkan anak yatim Aku terinspirasi dengan ceramah ustaz tadi Ternyata Allah tolong Rizki berlimpah Kalau sekolahkan anak yatim Pulang dari sini Jam 4, jam 5 nanti sore Mampir ke panti asuhan Tanya Saya belum bisa buat panti di rumah Tolong ke sini Berapa anak yatim di sini Bapak panti Saya mau ngasih beras kemari Untuk semuanya pak Tidak 3 kilo saja Kebetulan kita baru mampunya segitu Jangan paksakan lebih dari kemampuan Beramal ini kalau mau ditunggu Nanti-nanti Nantilah solat sunat Setelah ini agak ringan Tidak akan pernah Bersedekah pun begitu Saya nantilah sedekah pak ustaz Setelah kepribadian saya mapan Punya rumah pribadi Mobil pribadi Kebun pribadi Nantilah pak ustaz Setelah anak kuliah Ternyata biaya kuliah makin tinggi Nantilah setelah anak kerja Ternyata setelah kerja Persiapan untuk nikah Nantilah setelah anak punya anak Ternyata cucunya lebih banyak lagi biaya Sampai mati kita tidak pernah berawal Semumpung masih sehat Sempat-sempatkan Mumpung masih ada Sempat-sempatkan Mungkin yang kecil itulah Nanti akan menolong kita Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Abdul Somad diminta Bercerita tentang Nabi Muhammad Dalam waktu 60 menit 63 tahun mau diceritakan 60 menit Bahasa Arabnya Mustahil Impossible Tidak mungkin itu Oleh sebab itu Kita gunakan Telinga Datang Pengajian Ceramah Tausiah Maulid Walbasar Mata Baca buku Saya anjurkan di bulan Maulid ini Beli buku Sejarah Nabi Macam-macam Saya pernah dibeli Diberi oleh Bapak Dirintel Judulnya Intelligent Nabi Bagus Jadi yang dibaca itu Khusus Aspek Intelligent Nabi Saya pernah juga Diberi buku Tapi untuk buku umum Yang bahasanya Simple Sederhana Judulnya Tidak diterjemahkan Ke bahasa Indonesia Judulnya Memang itu judulnya Tapi isinya Bahasa Indonesia Ditulis oleh Seorang pemenang Nobel Sejarah Islam Internasional Dari India Namanya Syekh Sofiur Rahman Al Mubarak Furi Dulu bukunya Saya beli Rp44.000 Soft copy Soft cover Kalau harganya naik Bukan tanggung jawab saya Beli Nanti kita mati Anak kita buka lemari Menangis Dia melihat buku Ternyata papa meninggalkan Buku tentang Nabi Pertama dia nangis Karena ada warisan Tentang Nabi Yang kedua Dia nangis Bukunya masih Disampul plastik Tapi gak apa-apa Tanamkan cinta Nabi Pada anak-anak kita Supaya sebesar Apapun jasa kita Anak kita Lebih hormat Nabi Daripada Kita Kenalkan anak kita Dengan Nabi Tadi sebelum kemari Saya ketemu Dengan sahabat-sahabat Dari artis Kalian tidak bisa ceramah Buat film animasi Buat film cerita Tentang Nabi Nusa dan Rara Cerita tentang Nabi Untuk anak-anak kita Kan gak mungkin Anak-anak itu Saya ceramah Nabi Kumpulkan anak 5 tahun Saya ceramah Assalamualaikum Rasulullah Gak peduli mereka Sesuai dengan bahasa Mereka masing-masing Ibu-ibu Dengan video pendek Share di grup-grup Whatsapp Anak-anak Dengan video-video Animasinya Bapak-bapak Dengan ceramah Khutbah Jumatnya Tapi yang paling penting Adalah Perbuatan kita Tindak tanduk kita Mencerminkan Muhammad Sallallahu alaihi Wassalam Biasanya Ustaz Somad Kalau ceramah itu Pake poin Satu, dua, tiga Disini tidak Karena saya berhadapan Dengan jamaah yang smart Ustaznya Somad Jamaah sudah bisa Menyimpulkan sendiri Apalah kesimpulan ceramah Ustaz Somad tadi Kesimpulannya adalah Hidup adalah ibadah Maka setiap Detak jantung Hembusan nafas Langkah kaki Hayunan tangan Bisikan telinga Kenipan mata Semuanya mesti Bernilai ibadah Kalau bergerak Geraknya adalah zikir Kalau diam Diamnya adalah fikir Berzikir dapat pahala Berpikir pun dapat pahala Makanya kalau ada teman Di sebelah dari tadi Diam aja Berarti dia sedang berpikir Sampai meleleh Pau San Waktu-waktu kosong Diisi dengan Allahumma sallianu sallianu Muhammad Wa ala alihi sallianu Muhammad Allahumma sallianu Muhammad Wa alihi sallianu Allahumma sallianu Muhammad Ketika terjadi tsunami Dicarilah makam-makam yang tertimbun Ada satu makam Belum dikebumikan Jasad Di balik-balik kayu batu Ditemukan jasad seorang tentara Masih berbaju seragam Sudah seminggu jasadnya tidak busuk Utuh Semua orang heran Dia bukan ustad Bukan penghapal Quran Manusia biasa Apa yang membuat jasadnya tidak busuk Harum semerba True story kisah nyata Dicari teman-temannya Apa yang membuat Dia tidak pernah mau membicarakan Aib orang lain Setiap ada orang-orang cerita aib Dia pergi atau diam Dan selalu berzikir Allah jaga jasadnya dari cacing tanah Allah jaga jasadnya dari bakteri Sehingga tidak tercium bau aroma bangkai Karena dia selalu menjaga aib orang lain Amal kecil, simple, sederhana Yang disangka tidak apa-apa Tapi ternyata besar dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum kita berdoa Saya minta request satu doa Dimanapun bapak ibu berada Doakan Abdul Somad Supaya mati Husnul Khatimah Jangan sekarang Kita masih ada jadwal banyak lagi Tapi mati tidak bisa direquest Jangan pernah takut pada mati Yang perlu kita khawatirkan Apa bekal kita bawa Menghadap mati Menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Di akhir majlis Majlis yang dihadiri malaikat Majlis yang dibagakan Allah Majlis yang diaminkan oleh orang-orang soleh Mari kita berdoa Mohon ampun banyak silap dan salah Astaghfirullahaladzim 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 Terima kasih Hui